Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia MUI, Din Syamsuddin, menyebut pemerintah Indonesia berhak mempertanyakan ihwal eksekusi mati tenaga kerja asal Majalengka Tuti Tursilawati kepada Arab Saudi. Tuti dieksekusi mati pada Senin 29 Oktober 2018 yang lalu karena dituduh melakukan pembunuhan berencana terhadap majikannya Suud Mulhak Al-Utai. Menurut Din, dalam penagakan hukum Islam perlu dilakukan secara cermat. Penagak hukum Islam perlu melihat sebab dan akibat si pelaku melakukan kesalahan. Dalam hal ini, Tuti melakukan pembunuhan karena diperkosa oleh majikannya. Tindakan yang dilakukan Tuti adalah upaya untuk membela diri. Dengan eksekusi atas seorang warga negara Indonesia di Arab Saudi tentu kita menghargai hukum yang berlaku di Arab Saudi tapi tidak salah kalau seandainya pihak Arab Saudi itu perlu menegakkan hukum itu secara cermat. Karena saya pengalaman dan berhasil membebaskan seorang tekawi yang hampir dihukum rajam sampai mati di Fujairah di Arab Emirat karena dituduh berzina dengan penjaga keamanan rumah itu dari bangsa lain kalau tidak salah dari bangladesh atau seri rangka salah satu waktu itu. Itu hampir terjadi eksekusi tapi begitu didekati ya justru tekawi dari Indonesia itu adalah korban perkosaan dia yang harus kemudian menjalani hukuman mati. Saya juga mendengar dari kasus-kasus tekawi yang teriaksekusi terakhir itu banyak yang justru menjadi korban dari perkosaan bahkan khusus siapa namanya terakhir ini tutik katanya dia diperkosa dan tentu harus membela diri kan itu saya kira hukum Islam pun harus mencermati itu dan tidak serta-merta secara legal formal kemudian karena dia membunuh kemudian dia yang harus mengusung kisah hukum Islam itu sangat menekankan apa ilatnya dan apa sebab dari sebuah perbuatan jadi kita tidak bermaksud intervensi pelaksanaan hukum tapi juga merasa punya hak juga untuk mempertanyakannya karena hukum Islam pun harus dilaksanakan secara tepat saya sangat memperhatinkan dan apalagi jika tidak ada pemberitahuan pada pemerintah Indonesia tentang eksekusi itu sebagaimana yang saya baca pernyataan dari pihak pemerintah Indonesia tim TV-mu memberitakan selamat menikmati selamat menikmati